Halo sahabat Youtube, jumpa lagi di channel Atok TV. Semoga Sobat Atok selalu dalam keadaan sehat dimurahkan rejeki dan dipermudahkan segala urusan. Di video kali ini, Atok akan menyiarkan sebuah cerita asal-muasal orang Jawa di Sri Lanka. Orang Jawa di Sri Lanka disebabkan adanya penentangan kepenjajahan yang mengakibatkan mereka dibawa dan diasingkan di Sri Lanka termasuk Raja Jawa. Orang Jawa di Sri Lanka disebut Jaminisu. Lebih jelasnya, tonton video ini sampai selesai. Dan, jangan lupa subscribe channel ini. Juga aktifkan lonceng notifikasinya biar selalu terima informasi kalau ada video baru dari kami. Sri Lanka, negara yang karena bentuk pulaunya menyerupai mata air sehingga dijuluki The Hard Drop of Indian Ocean ini, merupakan negara multi-etnis dengan sejarah dan budaya yang sangat menarik. Siapa sangka salah satu etnis di Sri Lanka adalah keturunan Melayu. Bahkan sebagian besar merupakan keturunan Jawa. Yang dimaksud dengan komunitas Melayu di Sri Lanka, Sri Lankan Malai, bukan merupakan komunitas ekspatriate atau imigran yang berasal dari Indonesia atau Malaysia yang baru-baru ini datang untuk bekerja dan tinggal di Sri Lanka. Melainkan komunitas atau kelompok etnis Melayu yang telah lama menjadi bagian dari sejarah Sri Lanka sejak masa kolonial. Sebagian besar dari komunitas ini merupakan keturunan etnis Melayu yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, dan sebagian lain berasal dari Goa, Tidore, Banda, dan Ambon. Selain itu, sebagian kecil terdapat pula yang berasal dari etnis Melayu Malaysia. Cuma sebagian kecil dari Malaysia, terdapat beberapa versi terkait asal-usul keberadaan etnis Melayu di Sri Lanka. Salah satunya adalah sejarah yang dikaitkan dengan kerajaan kuno Sri Lanka dan Sriwijaya dan hubungan dagang antara kedua kerajaan ini. Namun versi yang memiliki bukti sejarah yang lebih kuat dapat ditelusuri pada masa penjajahan Belanda di abad ke-17. Ketika itu Sri Lanka yang masih bernama Ceylon menjadi salah satu tempat pengasingan bagi orang-orang Indonesia yang dianggap sebagai pemberontak oleh Belanda. Selain sebagai tempat pengasingan, pemerintah kolonial Belanda ketika itu juga mengirimkan tentara atau pekerja dari Kepulauan Nusantara ke Sri Lanka. Toko Indonesia yang tercatat diasingkan ke Sri Lanka antara lain adalah Amangkurat III dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Salah satu bukti kuat sejarah dapat dikaitkan dengan kota pantai atau kota pelabuhan Hambantota yang berada di selatan Sri Lanka. Kata Hambantota ini berasal dari varian atau campuran dari bahasa Sinhala dan Melayu yaitu Sampan dan Tota yang berarti tempat kapal berlabuh. Tidak aneh jika kota Hambantota saat menjadi salah satu kota yang menjadi konsentrasi komunitas keturunan Melayu di Sri Lanka. Etnis yang tergolong minoritas ini dikenal dengan sebutan dalam bahasa Sinhala, Jaminisu yang berarti orang Jawa. Meskipun minoritas, melalui asimilasi budaya Sri Lankan Malay tetap dapat memberikan pengaruh pula terhadap budaya Sri Lanka. Contohnya, sarung atau dalam bahasa Sinhala, sarong, yang menjadi pakaian tradisional Sri Lanka dan hingga saat ini masih digunakan secara luas oleh masyarakat Sri Lanka. Kemudian alat musik rebana, atau dalam bahasa Sinhala dikenal dengan Rabana, merupakan salah satu instrumen musik tradisional Sri Lanka. Mengingat agama yang dianut adalah Islam, Sri Lankan Malay juga berkontribusi pada perkembangan Islam di Sri Lanka. Hingga saat ini praktik dan budaya Islam masih terus dipertahankan oleh komunitas ini. Sri Lankan Malay saat ini telah menjadi bagian dari Sri Lanka, mewarnai sejarah dan budayanya, dan melengkapi keberagaman etnis yang terdiri dari etnis Sinhala, Tamil, Moor dan Berkers. Jumlahnya telah mencapai lebih 0,3% dari total penduduk Sri Lanka. Layaknya Indonesia, sebagai negara multi-etnis dan multi-kultur, Sri Lanka memiliki tantangan yang sama yaitu bagaimana menjaga persatuan, kesatuan, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun secara umum kehidupan multi-etnis dan multi-kultur di Sri Lanka berjalan dengan harmonis, namun percikan-percikan dan gesekan masih terjadi. Sejarah Kelam Perang Saudara yang dialami oleh Sri Lanka pada masa pemberontakan dan Kelompok Separatis Pembebasan Macan Tamil Elam sedikit banyak memberikan dampak dan trauma bagi masyarakat Sri Lanka serta memunculkan dominasi yang lebih kuat dari etnis Sinhala yang saat ini berkuasa. Pengaruh kuat dan supremasi dari mayoritas etnis Sinhala yang beragama Buddha masih belum dapat menghapuskan praktik-praktik diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Sri Lanka. Ditambah lagi keberadaan Kelompok Garis Keras yang kerap kali mempraktikkan politisasi isu agama dan etnis. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan cukup berat dihadapi oleh Jaminisu tidak hanya dalam menghadapi permasalahan diskriminatif dan konflik horizontal, tetapi juga dalam mempertahankan budaya dan identitasnya. Bahasa Melayu merupakan salah satu hal yang saat ini dirasakan telah sangat terjerus dan mulai hilang. Saat ini sangat sedikit yang masih mempraktikan atau dapat berbicara dengan bahasa Melayu. Sehingga sebagai minoritas, mereka membentuk berbagai macam asosiasi atau perkumpulan sosial dan budaya guna memperat kohesi dan mempertahankan budaya dan identitasnya. Asosiasi tersebut antara lain Sri Lanka Malay Confederation, Sri Lanka Malay Rupi Fund, The Conference of Sri Lanka Malays, dan Mabole Malay Association. Keinginan untuk mempertahankan budaya dan identitas tersebut merupakan peluang yang baik bagi promosi budaya Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo, Sri Lanka. Melalui program budaya seperti Kelas Bahasa Indonesia dan Kelas Tari Tradisional Indonesia, KBRI Kolombo merangkul komunitas Sri Lanka Malay. Hubungan ini bak sebuah simbiosis mutualisme, di satu sisi Sri Lanka Malay memperoleh cara untuk mempertahankan budaya dan identitasnya, di sisi lain KBRI Kolombo dapat mempromosikan budaya Indonesia. Dalam program budaya yang dilaksanakan oleh KBRI Kolombo, antusiasme generasi muda Sri Lanka Malay cukup tinggi. Saat ini mereka telah menjadi agen diplomasi budaya Indonesia karena tidak hanya belajar bagaimana tarian tradisional Indonesia, tetapi mereka juga diberdayakan dalam beberapa kegiatan pentas seni dan budaya yang diselenggarakan oleh KBRI Kolombo.